Hai halo semua investor jumpa lagi di channel investor Jelata kali ini saya akan membahas ya saham salah satu saham di sektor CPO ya udah lama sih enggak bahas CPO ya dan belum banyak orang juga yang membahas CPO ya nah kebanyakan saham CPO di kuartal satu ini laporan keuangannya cukup bagus ya naik ya dibandingkan kuartal satu 2023 nah emiten akan saya bahas kali ini adalah emiten sektor CPO yang kenaikan laba bersihnya yang tertinggi ya diantara saham-saham CPO lainnya dan juga dia rutin bagikan dividennya eh sebelum kita bahas emiten ini saya ingin mempromosikan beberapa video ya yang mungkin berguna untuk teman-teman ya eh yang terbaru itu adalah ya pembahasan tentang laporan keuangan ITMG kuartal 1 ya jika teman-teman berminat nanti linknya bisa tak diklik ya di pojok kanan atas dan untuk video-video lainnya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel investor Jelata Oke kita mulai jadi saham yang akan saya bahas kali ini adalah LS IP ya alias London Sumatra TBK ya dimana LS IP ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu ada yang belum ya itu mayoritas dimiliki oleh grup Indofood melalui SMP ya salimifomas ya jadi SMP ini juga listingnya di pusat saham kita jadi ini perusahaan tertua nih katanya perusahaan perkebunan tertua di Indonesia jadi memiliki total lahan tertanam lebih dari 111.000 hektare dan dia juga memiliki komoditas lain ya karet kakao dan teh ya ini kan kakao lagi hits ya walaupun udah agak turun sih harganya waktu itu kan turun dahsi sekali walaupun ini sih dikit sekali lah jumlah kakao dan teh yang ada di LS IP ini lalu LS IP ini juga memiliki pengini R&D ya eh di bidang pemulihan tanaman agronomi dan pelindungan tanaman setelah analisis data manajemen dan LS IP ini sudah memiliki sertifikasi sustainability ya ya ispo ini ya jadi 90% produknya sudah ada label aspek berkelanjutan alias sustainable cpu dan ini tadi sudah dibahas ya produk-produknya ya pasti maritas adalah kelapa sawit dan juga apa minyak goreng ya lalu ada karet benih bibit kelapa sawit setah kakao dan teh dan ini peta lokasi perkebunannya ya kelapa sawit ya ada di Sumatera Utara Sumatera Selatan dan di Kalimantan Timur ya untuk yang kakao ini batu yang warna merah ada di Sulawesi Utara dan juga di Jawa Timur ya ada kebun kakao nya Oke ini struktur kepemilikan saham ya jadi dimiliki oleh SM IP sebesar 59,51% dan si SMP ini kan dimiliki oleh indofruit agriresources ya indofruit agriresources ini walaupun punya indofruit tapi terlistingnya itu di busa saham ini ya Singapura lalu kan indofruit agriresources itu dimiliki juga oleh indofruit ya indf nih Oke jadi seperti itu kompensi pemilihan dari LSIP dan sebelum kita masuk ke bagian laporan keuangan saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat saya minta tolong untuk like comment and share-nya Oke kita flashback ke tahun 2023 ya revenue dari LSIP ini turun 8,62% dan profitnya turun lebih dalam lagi ya sebesar 26,48% jadi profitnya tuh 762 miliar ya ini sebenarnya masih cukup tinggi ya jika dilihat dari 2020-2019 2019 dan kebelakang itu belum pernah mencapai 762 miliar jadi ini sebenarnya cukup bagus ya walaupun tidak sebagus di tahun 2022 gitu yang sampai satu triliun ya Nah ini adalah perangkuan kuota satu 2024 nya dimana revenue nya masih turun 2,73% tapi dia berhasil menekan biaya produksi ya beban dan pokok penjualannya bisa ditekan sebesar 8,73% sehingga laba brutonya naik ya 15,66% dan setelah dipotong laba ya ditambah ada penghasilan operasi lain laba usahanya itu naik 164% dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya gimana disini yang paling mencolok karena ada laba atas perubahan nilai wajar asetnya kalau ini kan apa asetnya direvaluasi ya ya Mungkin ya Hai bisa secara subjektif lah gitu ya peningkatannya ya dengan tadi dari 8 miliar menjadi 20 miliar ya Nah tapi yang cukup bagusnya sini ada di sini bisa lihat ya beban penjualan dan distribusi juga masih ditekan ya dari 15,7 miliar menjadi hanya 10,7 miliar saja ya jadi ada penghematan yang dilakukan sehingga bisa menghemat beban penjualan dan juga distribusi lalu ada penghasilan operasi lain disini ya dan juga beban operasi lain ini bisa ditekan dari 53 miliar jadi 1,7 nah ini cukup besar juga nih eh apa kontribusinya terhadap kenaikan laba usaha dari eh LS IP Oke setelah dipotong penghasilan keuangan dan pajak dan sebagainya ini laba bersihnya itu naik ya 140,5 persennya jadi sekarang di kuota satu profit bersihnya adalah 269,3 miliar nah penghasilan operasi lain itu tadi kan yang naik yaitu dari mana nah ini ada laba atas selisih kurs ya 36 miliar nyalah bahas selisih kursnya Oke lalu ini adalah breakdown dari penjualan ya eh MKS nih minyak kelapa sawit ya jadi minyak CPO ya itu masih mau dominasi penghasilan dari LS IP ya jadi Hai minyak kelapa sawit ini naik ya dari 699 menjadi 701 miliar sedangkan yang untuk inti sawit ya palm kernel ini itu terjadi penurunan untuk yang karet juga terjadi penurunan sedangkan yang lainnya berarti yang lainnya ini tadi teh dan kakao ya itu terjadi kenaikan sekitar 8 miliar Oke secara sales ini ya tadi kan udah ada penurunan ya 2% tadi ya di kuota satu ya kalau secara volume CPO nya sama ya volume ini jual tapi untuk palm kernel ini ya yang inti sawit itu terjadi penurunan ya secara volume ya tapi karena harga minyak itu juga naik ya di kuota satu itu ketolong ya jadi walaupun ini cukup jauh ya 28 ke 18 turunnya tapi pendapatannya kan cuma turun dikit 2% itu ketolong harga yang harga komoditas minyak sawit yang naik ya Oke kalau secara yang tertanam ya luas area yang tertanam itu naik ya dari 111 seseribuan hektare menjadi 113 ribuan hektare ya hai 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 lain tadi saya bilangnya harga di kota satu kan ya kota satu kan dari Januari ya sampai Maret ya jadi dia sempat naiknya di kuota satu eh 2024 ya dan kuota duanya kembali dari Maret sini ya sampai diantar bulan Juni ya nah ini di bulan April sempat naik tinggi sekali ya eh waktu itu berharap lah bisa bertahan di sini terus bisa naik lagi itu ternyata ada turun cukup dalamnya tadinya dikirain akan tertahan di harga sekitar sini ya di 4000 ya ternyata turun di bawah 4000 ya Nah nanti kita nantikan saja ya Apakah dia nanti support kan berarti di sekitar sini ya dia disekitar sini Apakah dia akan tertahan di sini lalu ribau nih atau nanti malah turun lagi gitu ya karya 3500-an gitu ya yang pasti di kuartal 2 ya di bulan April tuh harganya cukup tinggi ya jadi bisa berharap lah di kuartal 2 kinerjanya mungkin mirip-mirip kota satu atau bahkan lebih gitu nah kalau kita lihat dari tahun 2019 2015 sampai sekarang sebenarnya harga CPO ini enggak terlalu rendah ya karena kan dia di 2019 sempat harganya di dua ribuan ya sekarang kan masih di atas 3.500 jadi sebenarnya eh hampir dipastikan kinerja 2024 yang enggak akan sejelek 2019 ya tapi dengan syarat jangan sampai harga saham agak ya CPO nya turun ke 2000 ya kan 2024 masih panjang tapi kalau lihat dia udah sideways sejak 2022 ya di harga sekitar 3200 sampai dengan 4.500 nih saat we sideways di sini ya Oke tentu saja kita berharap sih CPU nya bisa naik gitu ya tapi jangan sampai minyak goreng dalam negeri kita ikut naik harganya nih biarin harga jual ke luar negeri aja naik ya Oke kalau kita bandingkan eh rasio-rasio dari LSIP ini dengan perusahaan sejenis ya isi SIMP ini karena induke bahkan ya lalu ada Astra Aali TAPG SGRU dan juga STA ya di mana di sini earning per share LSIP 168,4 ya kalau di setahunkan yang paling tinggi di sini Astra Aali ya lalu untuk per LSIP ini 5,46 ya termasuk kecil ya karena kan nih Astra bisa 12 kali STA 10,3 SGRU 8,9 ya jadi dia yang terendah kedua setelah SIMP nya untuk PPV juga masih sangat rendah 0,5 ya begitupun emiten emiten yang besar lain seperti Aali juga masih 0,5 SGRU 0,6 ya dan lagi-lagi yang paling kecil adalah SIMP untuk ROE eh ya lumayannya bukan yang paling besar 9,11 tapi dia udah lebih besar daripada Aali ya yang hanya 4% yang paling besar di sini adalah STA ya diikuti oleh TAPG ya itu HPG yang akan bagi dividen cukup besar ya kalau nggak salah jadi bisa diperhatikan juga nih TAPG ya dengan DR yang sangat rendah 0,11 ya ini yang paling rendah berarti DR dari LSIP ya disusul yang kedua adalah TAPG jadi kalau secara rasio ya lumayan lah SIP ya belum terlalu kemahalan dibandingkan teman-teman di sektor CPO ya jadi masih lumayan di sini yang paling PR dan PPV paling kecil ya si SIMP ini ya Oke sekarang kita lihat PR rata-rata 5 tahun terakhir SIMP ini di 29,9 ya sangat tinggi juga nih rata-rata PR karena di tahun 2019 dia sempat sangat tinggi nih ya mungkin karena harga sahamnya belum turun tapi earningnya turun gitu ya jadi PRnya sangat tinggi nih di sebelum COVID-19 ya dekat-dekat COVID-19 ya oke jadi kalau kita asumsikan di sini ya rata-ratanya ya okelah kita terima 29,9 ya berarti dia sangat under value saat ini ya karena diperdagangkan di 6,42 Hai Oke kalau dari PPV nya bisa lihat sini dia juga under value tapi tidak sejomblang yang tadi diberaskan ampere ya ya di sini PBV rata-ratanya 0,62 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,51 dan book value saat ini di 1702,78 jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di PBV 0,62 nih saya salah tulis ya Hai Oke ini udah dibenerin ya Jadi kalau kita semuanya harga wajar di PBV 0,62 maka harga wajarnya adalah di 1055,2 rupiah nah harga LCP sekarang berapa nih Bang nah ini ya dia closing di 865 ya di hari Rabu tanggal 8 Mei ya jadi margin of safety masih cukup besar ya 21,9 persen ya Hai Oke ini cat weekly dari LS IP ya dia pernah all-time high di sekitar 3100 an ya 31575 lagi itu mungkin ya dan saat ini dia sedang bergerak sideways lah ya diantara 825 ya sampai dengan di 945 ya jadi kita masih menunggu ya dia akan ke arah mana nih Apakah akan bisa breakdown resistensi 945 atau dia akan balik lagi nih ya turun ke 825 ya kandai sempat ribonnya tapi di hari Rabu dia turun cukup dalamnya ya volumenya juga lumayan sih ya Nah apakah dia akan tes lagi ya untuk turun ke sekitar 840 atau malah ke 825 lagi nah itu perlu dinantikan jadi kalau temen-temen mau entry Aries and rewardnya Hai eh rewardnya bisa ke 945 ya resikonya bisa turun ke 825 ya jadi kayaknya sih masih rewardnya masih lebih besar dikit ya dibandingkan resikonya Oke kalau tadi 825 ini jebol ya siap-siap aja dia akan turun lanjut ke sekitar 790 ke 810 ya jadi ada di Ransi ini support berikutnya kalau secara ema dia sempat secara short-term sempat uptrendnya karena berhasil 3-4 hari ya bertahan di atas ema 20-nya tapi karena kemarin dia turun cukup dalam jadi closing di bawah ema 20-nya lagi jadi ya bisa dibilang eh shot saya short-term dia lagi jadi downtrend lagi gitu ya atau saya sih bilangnya dia kalau ngelihat pola ini tadi ya ya dia sebenarnya lagi sideways aja ya lagi mencari arah nih ngumpulin tenaga untuk ke atas atau ke bawah yang atau ya kita tunggu saja Hai Nah sekarang kita bahas bagian dividennya historinya ya dia rutin membangunkan dividennya bahkan ketika pandemi pun masih bagi dividen walaupun dividen petersinya turun ya jadi hanya sekitar 20% lalu dua tahun terakhir ada di sekitar 34-35 persen dividen petersinya dan dia akan bagi dividen biasanya di bulan agak ngacak ya 789 ya intinya ini tahun lalu di bulan Juli ya tapi sempat juga di bulan Agustus maupun September intinya ini belum ada pengumumannya jadi akan sangat baik kalau kita pikirkan dari sekarang gitu ya kalau mau beli ada atau kalau mengencar dividennya karena nanti kalau udah diomongin banyak orang ya harganya udah keburu naik gitu ya Nah amin persen di tahun 2023 itu adalah 111,68 ya kalau kita asumsikan dividen petersinya itu sama seperti tahun lalu ya 35 persen lah itu maka potensi dividen adalah 39,08 ya kalau kita bagi dengan harga penutupan kemarin hari Rabu 865 maka potensi dividen yieldnya adalah 4,51 persen jadi sedikit di atas bunga deposito bank umum ya jadi cukup menarik lah buat saya apalagi potensi capital gennya juga lumayan ya asal dia bisa breakdown eh resisten 945 ini gitu ya dan tadi kan kita juga berharap harga CPO bisa rebound ya setelah ya setelah sebelumnya kan dia Hai mana tuh tadi CPO ya nah ini harga CPO ya kan dia sempat naik tinggi ini hampir ke 4.500 yang mudah-mudahan aja dia bisa balik lagi ke sekitar 4.400-4.500 ini ya itu akan memastikan profit dari saham-saham CPO akan lebih besar lagi ya di kuartal 2 gitu ya Nah itu potensi dari capital gainnya ya yang memang tergantung dari harga CPO dunia ya sedangkan untuk potensi dividennya sekitar 4,51 gitu ya eh begitu saja dari saya Bagaimana menurut teman-teman silahkan tuliskan pendapat teman-teman Apakah sudah saatnya melirik saham-saham CPO gitu ya yang memang rutin membagikan dividen ya silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen sampai jumpa lagi di video-video berikutnya jangan lupa untuk subscribe like comment and share terima kasih salam Jelata